Intro Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mempertanyakan sanksi yang diberikan kepada Pertamina atas insiden tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pertamina terkait insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Ditemui di ruang kerjanya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan adalah kesalahan yang cukup fatal. Sanksi memang harus diberikan, negara harus dapat bersikap adil kepada semua BUMN melalui reward dan punishment atas semua yang diakibatkan. Menurut Agus, negara dan rakyat Indonesia juga mengalami dampak buruk terutama dampak lingkungan akibat tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan. Saat ini Pertamina harus menerima punishment tersebut karena yang dilaksanakan itu merugikan negara yang sangat banyak, bahkan merugikan rakyat di sekitarnya yang ada juga menimbulkan korban dan juga hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi karena kalau tidak diberikan punishment itu akan tidak memberikan efek jerah. Sanksi tersebut berupa perintah untuk melakukan kajian resiko lingkungan dan audit lingkungan dengan fokus pada keamanan pipa penyalur minyak, kilang minyak, dan sarana pendukung. Menurut Agus, selain sanksi tersebut, insiden ini juga harus masuk ke ranah penegakan hukum oleh aparat berwonang. Ini tidak hanya diberikan hal-hal yang bersifat tentunya di luar penegakan hukum, ini harus masuk ke dalam ranah-ranah penegakan hukum. Panji dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan.